Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Tama Lika Ini tentunya kawan-kawan semuanya Nah, pada episode kali ini nih Apa nih, apa nih, apa nih, apa nih Yang akan kita coba untuk mainkan Yalah menjawab bantuan komunitas Youtube Di bagian forum komunitas tentunya Nah, pertanyaan kali ini Pertanyaan kali ini, apa nih? Dari saudara KILDHL Kita singkat saja Dari saudara KL Bertanya Konten original ditolak Monetisasi Youtube Katanya nih, dia buat konten Original, tapi kok Youtube Tidak pengertian begitu, tidak ngerti nih Youtube sama kita yang Sudah buat konten original, katanya nih Ditolak, kayaknya nih Tak mungkin dia kirim pertanyaan kalau Tidak ditolak, kita coba baca Pertanyaannya, halo dalam kasus Channel saya ini, saya ingin Bertanya, kenapa channel saya Ditolak monetisasi, aduh Padahal channel saya Original dan tidak melanggar Pedoman komunitas maupun Pedoman hak cipta Bagaimana Youtube menjelaskan Permasalahan saya ini Terima kasih Menurut pengakuannya saudara KL, yang kita sebut saja dia KL Katanya nih channelnya Tidak melanggar Pedoman komunitas Maupun Pedoman Hak cipta Bagaimana Youtube menjelaskan Permasalahan saya ini Oke, kita coba Langsung ke TKP Kita turunkan ke bawah Kita naikkan sedikit Kita ulur lagi Nah, ini jawaban dari Ananda Master Terkait hal itu Biasanya ada penjelasan Youtube Ngasih tahu kenapa Ditolak monetisasi Iya Ada jawabannya Dan Menurut saya Kenapa channelnya Ditolak monetisasi Yalah Oh, tunggu dulu Saya tanya dulu Menambahkan jawaban Apa nama channel Yang ditolak Coba screenshot Atau link channelnya Sertakan disini Saya tanya begitu dulu Nah, saudara KL Menjawab Saudara KL Merespon balik Nah, ini penulis Postingan asli Menanda ini sebagai jawaban Dia merespon balik Dengan memberikan Link channelnya Terus Saya langsung ke TKP TKP-nya ini di sebelah sini Sudah saya siapkan Karena mau rekam video nih Nah, ini kita kecilkan dulu Mukanya Nanti kita dikomentari lagi Nah, ini channelnya Saudara KL Nah, berdasarkan itu Cara kita ngecek channel itu Kita cukup klik di bagian video Lalu kita pilih Urutkan dari yang Terpopuler Lalu kita tonton 5 video paling atasnya Nggak perlu nonton banyak Cukup nonton sedikit saja 5 video paling atasnya Ketika kita melihat Coba kawan-kawan lihat Video yang ini Dengan video yang di bawahnya Thumbnailnya itu Belum diganti Thumbnailnya masih standar Dan begitu mirip sebenarnya Thumbnailnya begitu mirip Menggambarkan rekaman Semacam sepak bola Semacam sepak bola ya Nah Terus habis itu Judulnya Putra Ngoro Versus Putra Teratas Langsakti Versus Nogo Sosro Full B Nah, jadi kawan-kawan lihat Judulnya Menurut saya ini Terlalu pendek Tidak menggambarkan Ini kejadian apa Ini kejadian apa Thumbnail juga Tidak menggambarkan Sedangkan Apa Sehingga kita bisa Untuk kita yang belum tahu Kalau melihat hal ini Kita menganggap Ini dua video yang sama Padahal mungkin berbeda Karena beda versusnya Terus ketika kita turunkan lagi Masih Sejenis Thumbnailnya Belum diganti Nah Dan Judulnya masih Versus Versus Di atas kan ada Versus apa tadi Tidak memberi Konteks Bahwa ini Video Tentang apa Walaupun nama channelnya Sudah dijelaskan Pada nama channelnya Nanti yang punya channel Komen lagi Nah, ini Olahraga tradisional Gobak Sodor Walaupun sudah dijelaskan Tapi ini penting Di bagian Thumbnail Lima video Paling populer Satu Dua Tiga Empat Lima Lima video populer Thumbnailnya Tidak diubah Mirip Sehingga kita kesulitan Membedakan Video Apa Membedakan Antar videonya Nah, itu Ciri-ciri Konten Akan ditolak Alasan konten Ber Ulang Mohon maaf sebelumnya Setelah saya Coba sekilas Menyimak Lima kontennya Berdasarkan yang Paling populer Pada channelnya Maka saya duga Alasan penolakan Monetisasi pada channelnya Adalah konten berulang Benar Anda tahu Udah belum jawab Terus saya sertakan Screenshot Yang ini Mohon maaf sebelumnya Menurut pendapat Pribadi saya Menurut pendapat Pribadi saya Semenjak bukan pakar Youtube yang Mereview Monetisasi Pertama Channelnya Mau diperbaiki Thumbnailnya Karena sulit Membedakan Antar konten Apabila thumbnail Cover videonya Seperti yang sekarang Yang tadi Yang kedua Yang kedua ini Kita harus Ngeklik videonya Biar kita tahu Ketika kawan-kawan Ngeklik video yang ini Dan video yang ini Tidak perlu panjang ditonton Ini kan videonya panjang 20 menitan Cukup awalnya saja 5 menit pertamanya saja Kita tonton Ini dengan ini Tidak ada narasi Dan hanya Musik Nah disitu persoalan muncul Tanpa narasi Terus Habis itu Ini tambahan saja Sebenarnya Ini penggunaan huruf besar Padahal Menurut saya Judulnya ini Tidak memberi konteks Bahwa ini video Tentang apa Ya cocok Putra Anggoro Versus putra teratas Tapi ini Lagi Pertandingan apa Tidak ada konteksnya Sedangkan kita kan Youtuber yang baru Mau mengajukan Monetisasi Ada baiknya agak Rapi sedikit Nah dan itu semuanya Tertulis sebenarnya Di Pedoman komunitas Jadi kalau Beliau Si Sobat KL Mengatakan Tidak melanggar Pedoman komunitas Kalau menurut saya Melanggar Pedoman komunitas Ada di atas Ada di atas Ini sebenarnya Mana mana Ada di Sini Mana 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 Teguran Pedoman komunitas Kebijakan Monetisasi Coba kita klik Yang ini atau Bukan ya Yang mana ya Pedoman komunitas Coba kita klik Melanggar Pedoman komunitas Kalau menurut saya Ada itu pasalnya Di Ini kayaknya Bisa kita coba klik Teguran Pedoman komunitas Dan sebenarnya kan Seperti yang dikatakan Itu ada di emailnya Ada di emailnya Apa-apa saja Yang menjadi Persoalan Coba kita ketik disini Pedoman Komunitas Youtube Konten berulang Konten Berulang Dia masuk Konten berulang Sebenarnya Kalau menurut saya Hanya Saya lupa Di Mana Apa Resminya Anda Ada Oh Saya ingat Saya ingat Monetisasi Channel Monetisasi Channel Youtube Lalu Nanti Ada Disitu Bukan Yang ini Persyaratan Monetisasi Sebenarnya Ini Kebijakan Monetisasi Channel Youtube Aduh Salah Pencet Aduh 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 Jadi Kalau Kawan-kawan Merasa Tidak Melanggar Itu Sebenarnya Belum Tentu Betul-betul Tidak Melanggar Bisa Saja Menurut Kita Tidak Melanggar Tapi Menurut Pihak Youtube Itu Melanggar Nah ini Mematuhi Pedoman Komunitas Youtube Coba kita Klik Ada Di Bagian Sini Atau Yang ini Mematuhi Kebijakan Program AdSense Kita Turunkan Kebawah Wah Macet Kita Pakai Apa Ini Sob Nah Mana 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 Konten Berulang Merujuk pada Channel Yang Kontennya Sangat Mirip Sehingga Penonton Mungkin Kesulitan Membedakan Video Yang Ada Di Channel Tersebut Nah Ini Ini Saja Sudah Kena Ini Kok Dikunci Bingung Saya Oh Dia Lompat Pertanyaan Yang Lain Aduh Mana Pertanyaan Yang Tadi Pertanyaan Yang Tadi Mana Aduh Aduh Error Ini Error Saudara KL Ini Saudara KL Ini Tidak Melanggar Pedoman Komunitas Tapi Ditolak Ini Menurut Saudara KL Ini Pengertiannya Konten Berulang Konten Berulang Merujuk Pada Channel Yang Kontennya Sangat Mirip Sehingga Penonton Mungkin Kesulitan Membedakan Video Yang Ada Di Channel Tersebut Ini Yang Saya Katakan Tadi Kontennya Terlalu Mirip Thumbnailnya Tidak Diubah Ini Thumbnailnya Begitu Mirip Semuanya Judulnya Tidak Diberi Konteks Bahwa Ini Sedang Ngapain A vs B A vs B A vs B A vs B Kurang lebih Seperti Begitu Nah Akhirnya Dalam Kebijakan Program AdSense Dia Ditolak Kami Menjelaskan Menggunakan Konteks Yang Lebih Relevan Bagi Kreator Youtube Nah Oke 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 Nah Disini Persoalannya Terlalu Mirip Tidak Tidak Masalah Kalau Hanya Intro Dengan Outro Outro Tapi Yang menjadi Persoalan Itu Karena Tidak Adanya Konteks Yang Jelas Antar Video Satu Dengan Video Lainnya Akhirnya Bisa Kena Juga Konten Yang Digunakan Ulang Sebenarnya Bisa Kena Ini Lagi Ada Disini Mana 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 Tidak Mana Itu Mana Itu Mana Itu Ya pokoknya Begitulah Ini Hanya Persoalan Thumbnail Judul Kena Oke Semoga Kawan Kawan Bisa Mendapatkan Informasi Baru Lagi Dari Pertemuan Kali Ini Tentunya Kita Akan Cukup Rajin Jawab Pertanyaan 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 Berikut Apa Pertanyaan Pertanyaan Seperti Begini Untuk Menambah Pengetahuan Kawan 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 Jadi 7-10 Menit Dapat Info Baru Satu Pertanyaan Satu Info Baru Semoga Kawan 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 Wabillai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Tata 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 Tata